Yang pemirsa viral di media sosial, warga Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kelurahan Sarolangun, Rembang, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di TPS 16 RT 13 terjadi kericuhan akibat memprotes panitia pemungutan suara atau PPS yang diduga ratusan warga tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Beginilah video kericuhan tersebut, menampilkan cekcok antar warga setempat dan PPS di lokasi pencoplosan. Dalam cuplikan video tersebut, warga memprotes karena tidak dapat mencoplos pada paslon Capres-Cawapres tertentu, DPR RI dan DPRD. Salah satu warga Muhammad Kushori menyebutkan, warga yang ricu karena banyak yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Dan saat ini warga yang tidak dapat mencoplos berjumlah 105 orang. Kericuhan ini bermula saat warga tidak dapat mencoplos sekitar 105 orang, termasuk dirinya sendiri. Namun, Muhammad Kushori juga menjelaskan bahwa saat ini sebagian warga telah dapat mencoplos, namun di TPS lain. Ini warga tidak ada kartu undangan untuk mencoplos. Itu ada berapa warga yang tidak boleh mencoplos di RT16 ini, Bang? Setahu saya, saya yang di situ, 105. 105? Satunya Sayo. Oh, salah satunya, Bang. Saya sudah bisa memilih RT7. RT7, cuman yang lain belum bisa, Bang ya? Sampai sekarang ada sekitar 30-an orang yang belum. Yang belum, ya Bang ya? Sampai jam saat ini. Sampai jam saat ini, ya Bang ya? Bang, ini saat ini kondisinya seperti apa nih, Bang? Kok rame-rame nih, Bang? Kalau saat ini, ya Pak Kapolres sudah ada risiko. Oh, sudah? Oh, siap, Bang. Kapolres Sarulagun AKBP Budi Prasetya juga menerangkan bahwa kericuhan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antara petugas KPPS dan warga terkait. Karena surat undangan pencoblosan yang belum diterima oleh beberapa warga, meskipun peristiwa kericuhan dalam video tersebar di media sosial, namun kondisi saat ini telah kondusif dan aman. Setelah ditelusuri lebih dalam oleh pihak TNI Polri, terjadinya kericuhan tersebut akibat kesalahpahaman antar warga dan KPPS. Bagai Setiawan, Cek TV, Pelaporkan.